Halo semua, dengan Mawa Faye disini. Saudara-saudari sekalian, sejujurnya, kita semua pasti pernah merasa takut, cemas, khawatir. Kita pasti pernah takut bahwa sesuatu akan terjadi pada diri kita. Sesuatu akan terjadi pada orang-orang kita kasih dan sayangi. Kita cemas dan khawatir akan banyak hal, termasuk kadang mungkin hal-hal yang tidak penting. Dan sejujurnya, kecemasan itu sangat menguras emosi, tenaga, dan pikiran kita. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, itu juga sebenarnya adalah sinyal atau tanda Apakah kita berfokus pada diri kita, berfokus pada hidup kita, atau kita berfokus pada Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran setiap saat, kita sebenarnya hidup dalam ketidakpercayaan bahwa kita sebenarnya memiliki gembala yang sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Gembala yang akan memimpin kita ke jalan yang baik dan benar. Jika khawatir, takut, dan cemas merupakan kebiasaan kita, hal yang perlu kita lakukan adalah mendengar lebih dan lebih lagi tentang gembala kita yang baik itu. Belajar lebih dan lebih lagi Tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah gembala kita itu. Dia selalu ada bagi kita di segala situasi, di segala keadaan kita. Baik itu susah, sedih, senang, gembira, bahkan tertekan, bahkan di masa-masa tergelap kehidupan kita, dia juga ada di sana untuk menolong kita, untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Jalan keluar dari kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sebenarnya bukan hanya sekedar positif thinking, tetapi jalan keluarnya adalah bahwa kita sadar sepenuhnya. Kita memiliki gembala yang sangat baik, yang sangat mencintai kita, juru selamat, yang menyertai kita, Immanuel, Tuhan, yang selalu ada beserta kita. Semakin kita percaya dan mengingat selalu, bahwa Yesus menjaga dan memelihara kita, itulah yang akan membaharui emosi dan pikiran kita. Firman Tuhan berkata, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Yesus Kristus, gembala kita yang agung itu, yang dalam kematiannya di kayu salib, dia sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut, untuk khawatir, atau untuk cemas akan hal apapun. Sebab di atas kayu salib, Yesus berteriak, sudah selesai. Sudah selesai itu artinya adalah, sudah selesai. Untuk menyelamatkan kitalah, maka Yesus datang ke dunia. Yesuslah gembala kita yang baik, gembala kita yang agung, juru selamat kita, yang sangat mengasihi saudara dan saya. Marlah kita mengingat itu selalu, marlah kita sadar akan hal itu di setiap saat di hidup kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. God bless you all.